Intro Oke Budi, sepertinya sih ini gangnya udah bener nih kalau sesuai dengan map. Kita cari gimana ya? Nah ini dia tempatnya. Ini tuh tempatnya memang agak belusukan gitu Budi. Bahkan ada di dalam gang karena emang pasta indiano ini cuma muncul secara online. Jadi kita langsung masuk ke dapurnya yuk. Akhirnya untuk pasta yang pertama, Billy mau masak spesial pasta indiano fusilli udang. Bareng sama Mas Aris nih, pemilik pasta indiano asli dari India. Untuk step pertamanya, kita panaskan minyak lalu tumis udangnya ya Budi. Dan masukin bumbu rahasianya nih, bumbu racikan khas India yang terdiri dari 20 jenis rempah. Wow, banyak banget. Oke, kemudian kita aduk ya hingga bumbunya bercampur rata dengan udangnya. Smells good. Nah, ini nih trik supaya pasta gak menempel ketika dimasak. Harus dimasukin ke air panas dulu, Budi. Setelah itu langsung masukin ke bumbu tumisnya. Oke deh, tahapan terakhir kita masukin yuk daunseledri. Nah, ini nih yang menambah cita rasa dan wangi pada pastanya. Dari komposisi bumbunya aja udah kelihatan unik banget ya Budi. Beda nih dari pasta ala Itali. Salah satu menu jaguan di pasta indiano ada klasik masalah spaghetti. Tumis bawang bombay dan juga tomat lalu beri garam. Tambahkan bumbu halus. Nah, ini nih salah satu bumbu rahasianya ya Budi. Kemudian pake sos tiram, coba rawit dan juga masalah. Nah, Budi, masalah ini tuh campuran dari beberapa rempah. Dan rempah-rempah ini khas India banget. Jadi emang sengaja didatangkan langsung dari negerinya syar kan? Bumbu ini yang memperkuat rasa klasik masalah spaghetti nih. Nah, yang terakhir kita tinggal masukin spagetinya. Skoy! Aduk-aduk ya hingga semua bumbunya bercampur rata. Dan klasik masalah spaghetti-nya siap buat disantang. Jadi, tadi tempatnya itu ya Budi itu adalah konsepnya take away. Jadi kita ngambil di sana langsung makan di sini aja teman-teman. Biar kita nggak ngerepotin orang ya. Jadi makannya di mobil aja. Oke? Wih, enak loh. Ini rasanya bener-bener kayak makanan India. Aku pernah sekali ke restoran India. Dan ini bener-bener tempat rasanya sama Budi. Meskipun pasta makanan yang proses masaknya itu simple. Tapi tetap ya foodies harus menggunakan treatment yang tepat. Seperti ini dalam mengolah pastanya. Nggak boleh kematangan dan nggak boleh kurang matang juga. Pokoknya harus pas banget. Bumbu indianya ini juga punya cita rasa yang kaya. Pekat banget rasanya di lidah. So lazis! Ditambah lagi. Yang bikin enak. Ada daun jeruknya ya. Daun jeruk. Jadi ini bikin aroma di pastanya kita nih. Jadi lebih-lebih-lebih seger lagi. Salah satu rempah yang sering dipakai dalam masakan India ini ya. Bawang bombay, foodies. Bawangnya ini diolah dengan tepat. Jadi menimbulkan cita rasa yang manis. Selain ada bawang bombay. Ada juga si klasik nozzolat spaghetti ini dicampur dengan cabai rawit. So ada sensasi pedesnya. Tapi pedes nikmat. Masalah juga bumbu khas India ya foodies. Dari aromanya tuh India banget ketika bercampur di spaghetti. Tapi cucok loh. Jadi kayak semuanya menyatu gitu rasanya dalam mulut. Cita rasanya juga cenderung pedas karena ada cabai rawitnya. Nah buat foodies yang penasaran kepengen banget cobain just langsung datengin tempatnya ya. Di daerah pengadegan di pancoran Jakarta Selatan. Atau pesan via online juga bisa kok foodies kalau mau lebih praktis. Ketik aja pasta indiano udah langsung keluar deh tuh pilihan menu-menunya. Oh ya untuk harga nih super receh tentunya foodies. Di aplikasi online mulai dari 28 ribu aja. Nah kalau kalian mau beli offline pastinya lebih murah lagi karena cuma mulai dari 22 ribuan. Kapan lagi nyobain bahasa dengan taste India yang uniknya begini? Cus! Cobain ya! Ini dia foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan guys! Woohoo! Sampai jumpa ke哪裡! Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax